Timnas Indonesia akhirnya berhasil lolos ke Piala Asia 2023 setelah menanti selama 15 tahun. Indonesia menang 7-0 atas Nepal dalam pertandingan yang digelar di Stadion Internasional Jabir Al-Ahmed Kuwait City pada Rabu 15 Juni. Tak hanya lolos, kemenangan ini juga ikut membuat peringkat Timnas Indonesia naik tiga tingkat. Dilansir oleh Tribunews.com, kepastian lolosnya Timnas Indonesia didapatkan setelah mengalahkan Nepal pada laga Pamukkas Grup A kualifikasi Piala Asia. Dari tujuh gol, lima diantaranya mampu dicetak pemain Garuda pada babak kedua. Sebajak dua gol dilesatkan Witan Sulaiman ke Gawang Nepal pada menit 43 dan 81. Sedangkan lima gol lainnya dicetak oleh Dimas Derajat, Fahruddin Arianto, Sadil Ramdhani, Elkan Bagot, dan Marcelino Ferdinand di menit akhir. Kemenangan ini membuat Tim Aswan Sintayong tersebut menempati posisi kedua peningkatan klasemen Grup A. Posisi pocak Grup A ditempati oleh Jordania dengan 9 poin. Situasi ini menuntaskan kerinduan publik yang sudah terpendam selama 15 tahun. Tercatat, Indonesia terakhir kali bermain di babak penyisian Piala Asia pada 2017 silam. Indonesia pun tergabung dengan tiga negara ASEAN lainnya dalam Piala Asia 2023 yang terlebih dahulu lolos, yakni Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Tak hanya lolos ke Piala Asia 2023, kemenangan ini membuat peringkat Indonesia naik tiga tingkat menjadi 155 dalam ranking FIFA. Pelatih Tim Aswan Sintayong menyatakan akan berusaha agar squad Garuda lebih kuat untuk menghadapi Piala Asia tahun depan. Adapun gelaran Piala Asia akan dilaksanakan pada 16 Juni hingga 16 Juli dan akan diikuti sebanyak 24 tim. Selamat menikmati! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati